Semua yang saya lakukan di program ini menggunakan berbagai macam teknik seperti Neuro Linguistic Programming, Micro Expression, Non Verbal Communication, Body Language Reading, dan Showmanship. Tanpa adanya unsur supernatural ataupun mistis. Tidak mudah menjadi tentara nasional Indonesia. Dibutuhkan keberanian, patriotisme, dan nasionalisme yang kuat. Dalam rangka HUT ke-69 TNI, Lita Simaji mempersembahkan spesial tentara nasional Indonesia. Saya Andika Perkasa, Brigadir Jenderal TNI. Saat ini menyebat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Secara umum dan secara mudah tugas dari Dinas Penerangan Angkatan Darat adalah image building. Atau membangun image TNI Angkatan Darat. Masuk. Selamat siapa, Andika. Siapa nih Mas Romy? Gila bener. Ada apa nih Mas? Selamat ulang tahun buat tentara nasional Indonesia. Terima kasih banyak Mas. Saya yang merasa terhormat ini. Didatangin Mas Romy. Boleh bantah waktunya, Pak? Saya ada janjian dulu. Ada janjian dulu? Briefing sama anggota apa itu. Tapi mungkin Mas Romy ikut aja lah. Oh boleh? Saya kenalin. Oke Mas, ikut saya Mas. Selamat sore semua. Selamat sore. Ya, inilah Mas. Inilah anggota kita. Dinas Penerangan itu simpelnya adalah image building. Jadi membangun image Angkatan Darat. Boleh dijelaskan, Pak Andika, perbedaan TNI sekarang dengan TNI yang di itu seperti apa? Yang jelas kita kan terus meningkatkan Mas. Learning process itu terus berlanjut. Nah, sehingga sampai ke sini kelihatannya tambahan variable teknologi itu semakin tinggi. Nah, jadi kombinasi untuk aplikasinya inilah yang terus-menerus semakin baik kelihatan. Ini pengamatan saya. Dan tim di sini juga dibekali ilmu sebagai prajurit. Oh iya, kalau itu militer dasar ya? Itu berarti ada? Harus. Harus ya? Kalau itu kan sesuatu yang memang mutlak, Mas. Kita masih rutin menembak. Masih? Masih. Kalau di sini ada tempat latihan menembak? Ada, ada. Kebetulan anggota kita sedang latihan menembak. Ewas. Masih. Silahkan, Pak. Jadi satu lantai ini didedikasikan khusus untuk latihan menembak? Khusus. Ya, Mas. Lihat sendiri. Menembak! Saat Bapak menembak, bahasa tubuhnya seperti sekarang, apa yang ada di pikirannya Bapak? Yang ada di pikiran saya gimana caranya saya setenang mungkin karena yang paling penting kan akurasi, Mas. Nah, Pak Andika berarti saat menembak, kondisi pikiran Bapak atau yang memegang senjata api harus tenang. Betul. Apa keibatnya kalau tidak tenang kondisinya? Kalau tidak tenang berarti nanti kita distracted. Antara target di sana dengan yang ada di pistol dua ini, yang ujung dengan yang belakang, nanti tidak bisa lurus, Mas. Oke. Kita itu konstan mencari terus. Tergantung pikiran orang, ya? Boleh. Tergantung seberapa dalam dia bisa fokus, kemudian ambil keputusan. Baik. Saya akan mencoba sebuah eksperimen. Boleh. Karena kalau pikiran seseorang tidak tenang mungkin bisa ngaco. Betul. Menembaknya. Kenanya juga tepat. Bisa kemana-mana. Betul. Paham ya Pak Maksudnya? Paham. Untuk itu, Bapak nanti saya minta duduk di sini. Yang jadi target bukan lesson-nya. Terus siapa? Saya. Oh iya? Tapi tanpa menggunakan senjata. Oh, tanpa menggunakan senjata. Tapi saya butuh satu orang, mungkin Mbak Andi Nurita untuk membantu saya. Oh iya, boleh-boleh, Mas. Ini asisten baru saya. Pak Andika akan menjadi pengirim informasi. Dia akan menembak menggunakan imajinasinya. Ini saya. Oke. Nah, penonton di rumah kan tidak bisa membaca pikiran Bapak. Betul. Jadi tidak tahu Bapak membayangkan targetnya di mana. Betul. Untuk itu, nanti Bapak isi saja. Mau nembak saya di mana. Dihitamin saja. Boleh. Setelah dihitamin, full penya jadi pistol. Arahkan ke titik tersebut sambil Bapak imajinasikan. Bapak menembak saya di titik yang sama. Sementara, 10 meter dari Bapak berdiri, asisten baru saya akan menutup mata saya. Dan menggunakan posit note ini, saya akan mencari di mana Bapak mengirimkan informasi menembak saya. Saya akan tempelkan di mana pun yang menurut saya nanti mesej-nya atau pesannya dari Bapak. Bisa gagal. Oh gitu ya? Iya. Oke, semoga bisa. Oke, mas. Oke, mas. Saya akan berdiri 10 meter. Boleh? Mbak Andi juga. Boleh. Nah, Mbak Andi, siap? Ya, siap. Berdiri di belakang saya. Letakkan kedua telapak tangan Anda di mata saya. Pandika, kalau sudah siap, bilang siap. Bayangkan dulu akan menembak di posisi yang mana, di titik yang mana. Kirimkan tembakannya ke arah saya. Pandika, buat gerakan tembakan dengan tangan Bapak, imajinasikan, bayangkan, kirimkan tembakan Bapak ke saya. Betul? Salah. Di situ, dia menunjukkan sasaran yang salah. Saya sih sebetulnya, sebetulnya nih. Ah, masa iya nih? Jangan-jangan nih untuk surprise nih. Oke, gak apa-apa. Probek aja lembarnya. Sudah, fokus ke lembar kedua. Iya. Ya, betul. Luar biasa, Bapak. Tadi berhasil mengirimkan. Sekarang kita coba eksperimen yang lain. Seperti saya bilang, Pak Dika, eksperimen ini bisa berhasil, bisa gagal. Tadi hanya menggunakan imajinasi. Kali ini, kita coba dengan senjata api, betul? Boleh. Boleh. Nah, bukan saya sasarannya, saya akan beri di sebelah Bapak, tapi lesan yang ada di depan Bapak itu. Saya terus terang lebih nyaman. Karena menghadapi sasaran yang memang tidak perlu kita khawatirkan. Dan saya sudah mempersiapkannya untuk Bapak. Ini saya letakkan di sini kali ya, Pak. Ada informasi yang sangat penting. Tapi sekali lagi, bisa berhasil, bisa gagal. Saya mau Bapak membuat tiga tembakan di arah yang di depan Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Silahkan, Pak. Siap. Sub indo by broth3rmax